Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan trader Indonesia dimanapun berada Jumpa lagi bersama saya Maurits Pada edisi edukasi bersama Amarket Rekan trader seperti biasa Amarket selalu Mengampirkan trader memberikan edukasi buat rekan trader Karena kami berbeban berat Kami ingin supaya Siapapun yang trading di Amarket Bukan hanya bisa saja trading Tapi kita sebagai satu keluarga Bisa belajar bersama-sama Amarket memberikan sedikit ilmu Yang bisa digunakan dalam trading nanti Tapi kembali lagi Kita mau bilang bahwa Segala ilmu yang kita berikan Segala informasi yang kita berikan Kembali akan berpulang ke rekan trader sendiri Karena yang akan menentukan trading Dari rekan trader adalah Rekan trader sendiri Oleh karena itu tugas kami adalah Memberikan yang terbaik buat rekan trader Dan tugas rekan trader adalah Mengoptimalkan ilmu yang telah kami berikan Untuk rekan trader sendiri Oke rekan trader Pada edukasi kali ini Seperti biasa Kita akan belajar lagi Tapi untuk edisi kali ini Kita lebih banyak berbicara tentang teori Tentang teori-teori trading Gaya-gaya trading Yang sering dilakukan Atau dianut oleh para trader semuanya Dan untuk Edisi kali ini Kita akan membahas tentang Day trading Melawan swing trading Manakah yang lebih terbaik Nah ini dia Mana yang lebih terbaik Dari day trading Maupun swing trading Ini akan menjadi Masukan buat rekan trader semuanya Supaya rekan trader Bisa mengambil sikap Dalam bertransaksi Memang ada juga Scalping dan lain-lain Tapi pada edisi kali ini Kita akan membahas tentang Day trading Swing trading Mana yang terbaik Untuk rekan trader semuanya Oke tanpa membuang waktu lagi Mari kita coba langsung lihat aja Apa itu day trading Berbicara tentang day trading Rekan trader Kita bisa lihat dengan jelas Day trading adalah Ya disini sudah sangat jelas Buat rekan trader bahwa Day trading adalah Strategi perdagangan dari Valuta asing Atau dalam hal ini forex Dimana seorang trader Membuka dan menutup posisi Dalam pasar forex Pada hari yang sama Jadi bukannya hari ini Ya tutupnya juga hari ini Ini namanya juga day trading Dia tidak berlanjut Ke hari berikutnya Ya dari sini kita bisa lihat bahwa Tujuan utama dari day trading adalah Mendapatkan keuntungan Dari fluktuasi Harga jangka pendek Dari pasangan mata uang Yang kita tradingkan Dan biasanya rekan trader Aktivitas day trading ini Biasanya berlangsung Di pasar-pasar Yang paling aktif Ingat Pasar-pasar yang paling aktif Dan saling tumpang tinggi Pergantian Zona Dari Pasar Amerika Ke pasar Eropa Seperti kayak gitu Eropa ke Amerika Nah Oleh karena itu Day trading Biasanya digunakan Pada sisi perdagangan Eropa dan Amerika Nah disini kita bisa lihat Rekan trader Ciri-ciri dari day trading Sudah sangat jelas Yang pertama Ciri-ciri dari day trading Adalah Durasi yang singkat Durasi yang singkat Karena Pengang waktu satu hari Memang ada lebih singkat lagi Scalping Tapi untuk day trading ini Durasinya singkat Jadi kita bisa lihat Bahwa posisi trading Akan dibuka dan ditutup Dalam satu hari Ini gunanya untuk Menghindari resiko Yang muncul dari Pergerakan harga Di luar Jam trading Atau overnight risk Ya Overnight risk Artinya kan dia udah pindah Ke hari berikutnya Nah Kiri yang kedua adalah Fokus pada Volatilitas harian Kenapa fokus pada Volatilitas harian Karena biasanya Para trader Day trading Akan memanfaatkan Volatilitas Pasar Dalam waktu yang singkat Untuk beraih Keuntungan Walaupun keuntungan itu kecil Tapi dia Akan selalu Konsisten Ya ingat ya Walau kecil Tapi konsisten Yang ketiga Kiri-kiri dari Day trading adalah Selalu menggunakan Analisa teknikal Sangat Menggunakan analisa teknikal Membutuhkan analisa teknikal Dalam tradingnya Dimana Para trader Day trading ini Selalu menggunakan grafik Menggunakan indikator Dan menggunakan Pola harga Untuk menentukan Titik masuk Ya Open posisi Atau dia close Keluar dari pasar Termasuk Salah satu Kiri-kiri dari Day trading Ini berikutnya adalah Penggunaan leverage Yang optimal Dalam hal ini Biasanya Para day trader itu Menggunakan leverage Untuk Memaksimalkan Potensi keuntungan Tapi juga Dia bisa Meminimalisir Resiko Yang terjadi Jadi fungsinya selain Memaksimalkan Potensi keuntungan Juga Meminimalisir Resiko Yang terjadi Dan Kiri-kiri Day trading Yang berikutnya adalah Harus Memiliki Sikap Disiplin Yang tinggi Mana Sikap Disiplin Yang tinggi Ini Diperlukan Membutuhkan Rencana trading Yang baik Kemampuan Analisa Yang cepat Dan Yang paling Yang penting Adalah Pengendalian Emosi Yang Sangat Baik Ya Itu adalah Ciri-kiri Dari Day trading Selanjutnya Rakan trader Kita akan lihat Bagaimana Keunggulan Dari day trading Ada beberapa Keunggulan Dari trading Sebenarnya banyak Tapi saya cuman Ambil yang Yang penting-penting Aja Rakan trader Keunggulan pertama Adalah Menghindari Resiko Overnight Nah ini Harap Diperhatikan Oleh rekan Trader Semuanya Menghindari Resiko Overnight Ini Maksudnya Bahwa Posisi Yang kita Sedang Lakukan Posisi Trading Yang kita Lakukan Kita akan Selalu Tutup Sebelum Pasar Itu Tutup Karena day trading Satu hari Jadi sebelum Pasar Tutup Kita Sudah Harus bisa Tutup Nah Ini dia Ini Gunanya Untuk Kita Tidak Masuk Dalam Risiko Fluktuasi Harga Yang Tidak Terduga Misalnya Kalau dia Pindah Ke hari Berikutnya Terjadi Gap Matilah Kita Nah Itu Dia Fungsi Yang pertama Adalah Menghindari Risiko Overnight Yang Berikutnya Rakan Trader Keunggulan Day trading Berikutnya Adalah Memiliki Kesempatan Untuk Profit Harian Memiliki Kesempatan Untuk Profit Harian Disini Artinya Bahwa Seorang Trader Dengan Style Ini Dia Memiliki Peluang Untuk Menghasilkan Keuntungan Setiap Hari Dari Fluktuasi Harga Dalam Trading Jangka Pendek Terutama Di saat Pasar Sedang Volatil Jadi saat Pasar Sedang Volatil Seorang Day trader Memperoleh Kesempatan Untuk Memperoleh Profit Harian Keunggulan Berikutnya Adalah Selalu Menggunakan Leverage Yang Tinggi Dalam Trading Forex Memungkinkan Seorang Day Trader Melaksanakan Transaksi Dan Memanfaatkan Pergerakan Sekecil Apapun Juga Guna Menghasilkan Keuntungan Yang Signifikan Jadi Dengan Menggunakan Leverage Yang Tepat Perhitungan Yang Tepat Bisa Menghasilkan Keuntungan Yang Maksimal Keunggulan Berikutnya Rekan Trader Kita Bisa Lihat Bahwa Fleksibilitas Dalam Waktu Trading Disini Kita Memilih Jam Trading Sesuai Dengan Sesi Pasar Trading Atau Sesi Pasar Forex Misalnya Sesi Eropa Atau Mungkin Sesi Amerika Di saat Volatilitasnya Sedang Tinggi Misalnya Kalau Sesi Amerika Kebanyakan Newsnya Akan Terjadi Pada Sesi Amerika Volatilitasnya Disana Rekan Trader Bisa Ambil Posisi Disitu Di Waktu Jam Trading Pasar Amerika Tapi Sebelum Dia Pindah Ke Pasar Berikutnya Pasar Asia Atau Pasar Australia Ya Rekan Trader Sudah Harus Tutup Ya Namanya Juga Day Trading Sebelum Pergantian Waktu Pergantian Hari Kita Sudah Harus Menutup Transaksi Kita Dan Yang Paling Berikutnya Adalah Keunggulan Dari Day Trading Adalah Pembelajaran Yang Intensif Day Trader Seorang Trader Day Trading Sering Belajar Dengan Cepat Dan Harus Belajar Dengan Cepat Tentang Dinamika Pasar Karena Frekuensi Trading Yang Sangat Tinggi Namanya Juga Trading Jangka Pendek Tenggang Waktunya Dalam Satu Hari Jadi Dia Harus Bergerak Cepat Menganalisa Dengan Cepat Karena Segala Sesuatu Bisa Saja Terjadi Nah Kalau Tadi Adalah Keunggulan Bagaimanakah Kelemahan Dari Trading Nah Ini Dia Untuk Kelemahannya Rekan Trader Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Ini Kelemahan Dari Day Trading Sudah Sangat Jelas Kita Bisa Lihat Bahwa Adanya Tekanan Psikologi Yang Sangat Tinggi Memang Kalau Scalping Lebih Tinggi Lagi Tapi Day Trading Pun Juga Ada Tekanan Psikologi Yang Tinggi Dimana Kita Membutuhkan Kecepatan Dalam Mengambil Keputusan Diringi Dengan Seringnya Fluktuasi Harga Ini Akan Membuat Seorang Trader Ini Stres Dan Kemungkinan Juga Akan Emosional Nah Inilah Yang Berpotensi Untuk Menyebabkan Kesalahan Oleh Karena Itu Tekanan Psikologi Sangat Tinggi Kelemahan Berikutnya Adalah Butuh Fokus Dan Butuh Waktu Yang Penuh Ya Day Trading Memerlukan Pemantauan Pasar Pasar Harus Terus Dipantau Terus Menerus Sehingga Jujur Sulit Dilakukan Oleh Mereka Memiliki Pekerjaan Atau Keterbatasan Waktu Kalau Orang Sibuk Ya Tulit Juga Karena Harus Terus Lihat Chart Jadi Seorang Gaya Day Trader Harus Butuh Fokus Atau Butuh Waktu Yang Full Konsentrasi Full Dalam Trading Ya Kelemahan Berikutnya Biaya Transaksi Tinggi Ya Karena Frekuensinya Trading Tinggi Biayanya Seperti Biaya Spread Biaya Komisi Broker Dapat Memotong Profit Yang Kita Ambil Oleh Karena Itu Kelemahan Dari Trading Juga Ini Adalah Biaya Transaksinya Sangat Tinggi Kelemahan Berikutnya Resiko Kerugian Yang Cepat Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Leverage Yang Tinggi Berarti Risiko Kerugian Nya Juga Sangat Besar Ya Oleh Karena Itu Apabila Pasar Ini Dia Bergerak Berlawanan Dengan Posisi Trader Ya Kita Rugi Nah Itu Termasuk Salah Satu Kelemahan Dari Day Trading Dan Jujur Kelemahan Berikutnya Sebenarnya Day Trading Ini Tidak Cocok Untuk Pemula Tidak Cocok Untuk Pemula Apalagi Yang Baru Baru Belajar Tidak Cocok Karena Dibutuhkan Analisa Khusus Untuk Pemula Disarankan Untuk Lebih Banyak Belajar Lagi Ya Ini Termasuk Salah Satu Kelemahan Dari Day Trading Nah Selanjutnya Rakan Trader Dari Ini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Day Trading Ini Cocok Untuk Trader Yang Memiliki Waktu Luang Untuk Terus Memantau Pasar Ya Dia Harus Memiliki Waktu Luang Untuk Terus Memantau Pasar Berikutnya Juga Kita Bisa Lihat Bahwa Kesimpulan Dari Day Trading Ini Pada Prinsipnya Adalah Mampu Bekerja Di Bawah Tekanan Karena Trading Pendek Jadi Dibutuhkan Orang Yang Bisa Trader Yang Bisa Bertransaksi Di Bawah Tekanan Dan Kesimpulan Berikutnya Kita Bisa Lihat Bahwa Day Trading Ini Biasanya Memiliki Pengalaman Dalam Analisa Teknikal Maupun Analisa Fundamental Dan Yang Paling Utama Adalah Memiliki Disiplin Yang Tinggi Nah Ini Dia Ini Kalau Kita Lihat Rekan Trader Ini Adalah Day Trading Selanjutnya Bagaimanakah Apa Itu Swing Trading Untuk Swing Trading Kita Bisa Langsung Swing Trading Ini Kalau Kita Lihat Artinya Harafiah Sudah Sangat Jelas Kita Bisa Lihat Sini Bahwa Swing Trading Adalah Ya Strategi Trading Dimana Trader Mencoba Untuk Mengambil Keuntungan Dari Pergerakan Harga Yang Terjadi Dalam Jangka Waktu Yang Menengah Atau Jangka Waktu Yang Panjang Biasanya Kalau Day Trading Cuma Satu Hari Langsung Close Swing Trading Ini Beberapa Hari Atau Beberapa Minggu Jadi Kita Bisa Lihat Tujuan Dari Swing Trading Ini Karena Beberapa Hari Atau Beberapa Minggu Jadi Prinsipnya Dia Sedikit Lama Dari Day Trading Tujuan Dari Swing Trading Ini Adalah Menangkap Suatu Swing Atau Ayunan Jadi Dia Berpatokan Terhadap Ayunan Atau Swing Tersebut Titik Atas Titik Bawah Support Resistance Untuk Mengambil Posisi Oleh Karena Itu Dia Menangkap Swing Harga Di Pasar Korex Baik Itu Di Saat Dia Sedang Bullish Maupun Di Saat Posisinya Sedang Beris Nah Ini Tujuan Atau Tujuan Utama Dari Swing Trading Ciri-ciri Dari Swing Trading Sudah Sangat Jelas Bapak Ibu Semuanya Disini Kita Bisa Lihat Bahwa Ciri-ciri Utama Adalah Durasi Lebih Lama Tadi Saya Bilang Di Trading Satu Hari Tapi Kalau Swing Trading Lebih Lama Lebih Dari Satu Hari Atau Mungkin Dari Berapa Minggu Jadi Ini Harap Diperhatikan Oleh Rekan Trader Semuanya Yang Kedua Pendekatan Analisa Campuran Jadi Pendekatan Analisa Campuran Ini Maksudnya Bahwa Day Trading Selalu Menggabungkan Antara Analisa Teknikal Maupun Analisa Fundamental Dimana Analisa Teknikal Menentukan Titik Masuk Dan Titik Keluar Sedangkan Analisa Fundamental Ini Untuk Memahami Trend Jangka Menengah Ini Harap Diperhatikan Oleh Para Trader Semuanya Selanjutnya Rekan Trader Kita Bisa Lihat Bahwa Kiri Berikutnya Adalah Frekuensi Trading Lebih Rendah Biasanya Seorang Swing Trader Itu Dia Tidak Terlalu Melihat Ini Karena Trading Nya Jangka Panjang Jadi Dia Tidak Terlalu Banyak Ambil Posisi Jika Dibandingkan Dengan D-trading Jadi Swing Trading Ini Cenderung Untuk Melakukan Sedikit Transaksi Tetapi Bertujuan Untuk Yang Lebih Besar Dari Setiap Posisi Selanjutnya Ciri Berikutnya Adalah Mengikuti Trend Atau Pola Reversal Nah Ini Dia Mengikuti Trend Atau Pola Reversal Ini Dalam Hal Bahwa Rekan Trader Bisa Lihat Dengan Jelas Bahwa Trader Swing Ini Lebih Fokus Pada Trend Jangka Menengah Atau Pembalikan Trend Ya Karena Trend Jangka Menengah Karena Dia Panjang Jadi Kalau Dia Lihat Trend Ini Panjang Dia Pasti Open Posisi Karena Dia Berasumsi Bahwa Panjang Naik Dan Reversal Reversal Maksudnya Dia Sudah Berada Di Titik Support Maupun Titik Atas Titik Atas Titik Bawah Inilah Yang Menjadi Tujuan Atau Acuan Dari Para Trader Swing Trader Dan Terakhir Adalah Ciri Ciri Swing Trader Kita Bisa Lihat Bahwa Manajemen Risikonya Lebih Stabil Karena Tradernya Agak Panjang Jadi Para Swing Trader Ini Cenderung Menggunakan Stop Loss Atau Take Profit Untuk Melindungi Posisi Mereka Dari Pergerakan Harga Yang Tidak Di Inginkan Nah Itu Tadi Adalah Ciri Cirinya Selanjutnya Kita Bisa Lihat Bagaimanakah Keunggulan Swing Trading Nah Disini Sudah Sangat Jelas Buat Rekan Trader Semuanya Keunggulan Swing Trading Pertama Waktu Yang Fleksibel Trader Tidak Perlu Memantau Pasal Secara Terus Menerus Yang Penting Arah Seperti Gimana Kita Sudah Tahu Kondisinya Sepertimana Trend Seperti Gimana Tidak Bisa Langsung Mengambil Posisi Disitu Yang Penting Kita Bisa Menganalisa Baik Itu Analisa Teknikal Maupun Analisa Fundamental Sebagai Acuan Untuk Trend Jangka Panjang Yang Berikutnya Adalah Potensi Keuntungan Lebih Besar Per Posisi Walaupun Dia jarang Mengambil Posisi Tapi Peluang Untuk Profit Lebih Besar Itu Sangat Terbuka Kita Bisa Lihat Bahwa Posisi Yang Ditahan Dalam Beberapa Hari Inilah Yang Membuat Swing Trader Dapat Memanfaatkan Pergerakan Harga Lebih Signifikan Jika Dibandingkan Dengan Day Trading Kunggulan Berikutnya Kita Bisa Lihat Bahwa Lebih Sedikit Biaya Transaksi Dengan Frekuensi Trading Lebih Rendah Dibandingkan Day Trading Swing Trader Ini Mengeluarkan Biaya Spread Atau Komisi Yang Lebih Sedikit Selanjutnya Kunggulan Berikutnya Menggabungkan Antara Analisa Teknikal Dan Fundamental Swing Trader Memungkinkan Trader Memanfaatkan Data Teknikal Baik itu Untuk Masuk Atau Keluarnya Kita Dari Pasar Market Dan Data Fundamental Untuk Memahami Trend Pasar Secara Keseluruhan Ya Kunggulan Berikutnya Juga Adalah Lebih Sedikit Memperoleh Tekanan Psikologi Tekanan Psikologinya Lebih Sedikit Karena Kita Trading Panjang Dan Berikutnya Adalah Cocok Untuk Trend Jangka Menengah Swing Trading Memanfaatkan Pergerakan Harga Yang Mengikuti Trend Besar Sehingga Cocok Untuk Pasar Yang Sedang Trending Misalnya Kalau Pasar Kita Melihat Pasar Yang Sedang Trending Nah Disitulah Merupakan Acuan Untuk Kita Bisa Mengambil Posisi Ini Saya Kasih Contoh Ini Misalnya Kalau Kita Contoh Kita Contoh Dulu Misalnya Kita Lihat Pasar Mingguan Misalnya Seperti Inilah Nah Ini Kita Kita Bisa Lihat Contoh Disini Aja Misalnya Nah Disini Kita Udah Tahu Peluang Potensinya Sangat Luar Biasa Kenaikan Sangat Luar Biasa Atau Satu Minggu Terakhir Ini Aja Di Minggu Kemarin Kita Bisa Lihat Disini Misalnya Gold Bisa Terbang Tinggi Diakibatkan Karena Kita Bisa Lihat Potensi Pemperangan Yang Terjadi Setelah Joe Biden Menyetujui Penggunaan Roket Buatan Amerika Nah Dari Itu Pasar Sudah Mulai Bergerak Atau Misalnya Di Saat Kita Lihat Disini Pelemahan Yang Terjadi Sangat Luar Biasa Terhadap Gold Di Saat Presiden Pemilihan Presiden Amerika Telah Mengperoleh Hasil Dan Donald Trump Menjadi Presiden Disini Kita Bisa Lihat Bagaimana Terjadi Pelemahan Yang Sangat Signifikan Oke Selanjutnya Kalau kita Lihat Rekan Trader Kalau tadi Adalah Keunggulan Bagaimanakah Kelemahannya Nah Ini dia Kelemahan Kita bisa Lihat Bahwa Kelemahan Dari Swing Trading Sudah Barat Tentu Ada Risiko Overnight Atau Gap Harga Nah Ini yang Harap Diperhatikan Overnight Karena Pindah Waktu Dan Gap Harga Yang Terjadi Nah Ini Misalnya Saya Kasih Contoh Gap Harga Itu Misalnya Pada Disini Bagaimana Dolar Amerika Sudah Naik Sampai Posisi Yang Lebih Tinggi Bayangkan Kalau Sumpahnya Rekan Trader Trading Swing Nah Sudah Sampai Di level 108 Tembus Tapi Di saat Permulaan Hari Senin Jadi Ini kan Hari Jumat Selesai Hari Senin Dimulai Tiba-tiba Terjadi Gap Dan Dia Dibuka Di posisi 106 Bayangkan Dari 107 Sampai 106 Nah Ini Sudah Beberapa Yang Rekan Trader Kehilangan Disitu Sedangkan Rekan Trader Sudah Floating Sampai Levelnya Tinggi Disini 107 Tiba-tiba Terjadi Gap Turunnya Ke 106 Nah Ini Yang Salah Satu Kelemahan Apabila Kita Trading Dalam Jangka Waktu Yang Agak Panjang Atau Swing Trading Trader Selanjut Rekan Trader Kita Lihat Bahwa Membutuhkan Modal Yang Lebih Stabil Ya Sudah Barang Tentu Karena Ini Kan Panjang Trading Jadi Kita Mengutukkan Modal Juga Yang Besar Kelemahan Berikutnya Adalah Kesalahan Prediksi Jika Trend Pasar Berubah Secara Mendadak Posisi Trading Swing Ini Akan Mengalami Kerugian Yang Besar Itu Seperti Kita Lihat Contohnya Seperti Telah Saya Tunjukkan Tadi Misalnya Dalam Emas Disini Gold Di Saat Kita Bisa Lihat Sudah Sangat Jelas Kita Pindah Dulu Gold Nah Disini Bisa Terjadi Trendnya Uptrend Seperti Gini Tiba-tiba Di saat Sini Fundamental Terjadi Joe Biden Pemilihan Presiden Amerika Donald Trump Menang Tiba-tiba Dia turun Nah Atau Setelah Dia turun Kemudian Tiba-tiba Terjadi Pemperangan Dia naik Lagi Nah Ini Resiko-resiko Seperti Kayak Gini Yang Sering Terjadi Dan Merupakan Salah Kelemahan Dari Swing Trading Lihat juga Bahwa Proses Analisanya Lebih Kompleks Karena Memadukan Dua Analisa Antara Analisa Teknikal Dengan Analisa Fundamental Jadi Harap Diperhatikan Dan Kelemahan Berikutnya Adalah Kesabaran Dibutuhkan Kesabaran Yang Lebih Tinggi Dan Kita Tidak Bisa Memanfaatkan Fluktuasi Harian Swing Trading Sering Melewatkan Perluang Keuntungan Kecil Dari Pergerakan Intraday Yang Biasa Dimanfaat Oleh Day Trader Nah Yang Menjadi Pertanyaan Banyakah Yang Lebih Day Trading Atau Swing Trading Nah Ini Kita Lihat Perbandingannya Perbandingannya Rekan trader Bisa Lihat Perbandingannya Jelas Dari Waktu Trading Waktu Yang Tersedia Day Trading Membutuhkan Waktu Yang Penuh Dalam Memantau Pasar Selama Jam Aktif Trading Aktif Nah Ini Cocok Buat Para Trader Yang Fokus Penuh Pada Pasar Sepanjang Hari Sedangkan Swing Trading Lebih Flexible Karena Kita Hanya Memerlukan Atau Memantau Pasar Beberapa Kali Ayo Sehari Tidak Usah Terlalu Pantau Pasar Karena Kita Trading Panjang Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Swing Trading Lebih Cocok Jika Kita Memiliki Pekerjaan Atau Pekerjaan Lain Atau Waktu Yang Terbatas Ini Harap Diperhatikan Oleh Semuanya Selanjutnya Perbandingan Yang Lain Adalah Bagaimana Tekanan Psikologi Dari Tekanan Psikologi Kita Bisa Lihat Wadday Trading Membutuhkan Konsentrasi Yang Tinggi Kecepatan Dalam Mengambil Keputusan Sehingga Bisa Menghasilkan Stress Dari Diri Kita Sediri Sedangkan Swing Trading Kita Bisa Lihat Bahwa Dia Lebih Banyak Waktu Untuk Analisa Dalam Mengambil Keputusan Sehingga Tekanan Psikologi Lebih Rendah Dari Sini Kita Menanggu Kesempurhan Bahwa Swing Trading Lebih Santai Dan Cocok Untuk Mereka Ingin Menghindari Tekanan Yang Lebih Tinggi Kalau Mau Lebih Santai Kalau Lebih Stress Bisa Trend Trading Binary Seperti Perbandingan Berikutnya Potensi Keuntungan Dari Potensi Keuntungan D Trading Mengambil Keuntungan Kecil Tapi Konsisten Sedangkan Swing Trading Keuntungannya Lama Tetapi Peluang Lebih Sedikit Jika Dibandingkan Dengan D Trading Sehingga Kita Bisa Mengalui Kesimpulan Bahwa Day Trading Cocok Jika Ingin Meraih Profit Harian Kecil Tapi Konsisten Kecil Kecil Tapi Konsisten Itu Adalah Seorang Day Trader Sedangkan Kalau Swing Trader Adalah Bisa Mengambil Posisi Keuntungannya Sangat Besar Karena Akumulasi Beberapa Hari Kita Telah Melakukan Transaksi Sehingga Sudah Bara Tentu Contohnya Besar Kerugian Nya Pun Besar Juga Regan Trader Risiko Day Trading Lebih Risiko Karena Menggunakan Leverage Yang Tinggi Dan Kita Bisa Lihat Jika Terjadi Volalitas Intrade Yang Tinggi Dapat Menyebabkan Kerugian Yang Besar Dalam Waktu Yang Singkat Sedangkan Swing Trading Risikonya Ada Overnight Dan Gap Gap Lebih Besar Tetapi Volalitas Jangka Pendek Kurang Mempengaruhi Hasilnya Sehingga Dari sini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Fing Trading Cenderung Memiliki Risiko Yang Lebih Terugur Karena Panjang Terutama Jika Manajemen Risiko Kita Sangat Baik Sedangkan Kalau Day Trading Sangat Pendek Pengaruh Gap Sangat Berpengaruh Disitu Volalitas Tinggi Sangat Berpengaruh Untuk Biaya Transaksi Day Trading Frekuensinya Tinggi Tetapi Ini Artinya Biaya Spread Dan Komisi Juga Semakin Besar Karena Kita Trading Trading Kita OP Sehingga Bisa Kemakan Spread Dan Komisi Dari Trading Sedangkan Swing Trading Lebih Rendah Biayanya Karena Frekuensi Trading Jarang Dan Jangka Waktunya Panjang Disini Kita Ambil Kesimpulan Bahwa Swing Trading Lebih Hemat Biaya Terutama Untuk Trader Dengan Modal Yang Kecil Dan Gaya Analisa Di Trading Lebih Mengandalkan Analisa Teknikal Secara Intensif Menggunakan Indikator Yang Kependis Seperti Moving Refresh RSI Dan Candlestick Pattern Sedangkan Swing Trading Lebih Banyak Mengkombinasikan Antara Analisa Teknikal Dan Analisa Fundamental Oleh Karena Itu Harus Memahami Gaya Trading Baik Itu Analisa Teknikal Maupun Analisa Fundamental Sehingga Dari Sini Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Bahwa Jika Kita Menyukai Analisa Cepat D Trading Lebih Sesuai Tapi Jika Kita Ingin Memahami Pasar Lebih Dalam Kita Ambil Swing Trading Nah Dari Kesimpulan Ini Manakah Yang Lebih Baik Kita Bisa Mengambil Kesimpulan Dua Duanya Sama Sama Baik Tergantung Dari Gaya Kita Masing Masing Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Jika Kita Memilih D Trading Maka Kita Termasuk Orang Yang Memiliki Waktu Penuh Untuk Memantau Pasar Kita Merasa Nyaman Dengan Risiko Tinggi Dan Tekanan Psikologis Yang Tinggi Kita Ingin Menghasilkan Profit Kecil Tapi Konsisten Setiap Hari Kecil Tapi Sering Yaitu Perbandingannya Dan Kita Tipikal Yang Suka Mengambil Keputusan Cepat Berdasarkan Data Teknikal Sedangkan Untuk Swing Trading Jika Kita Memiliki Waktu Terbatas Untuk Trading Lebih Sabar Dan Ingin Menghindari Tekanan Pada Pasar Ingin Mendapatkan Keuntungan Lebih Besar Dalam Jangka Trend Yang Menengah Dan Ingin Lumih Nyaman Dengan Pendekatan Yang Terukur Dan Manajemen Risiko Yang Sederhana Nah Ini Dia Rakan Trader Dari Sini Saya Bisa Bilang Bahwa Dua Duanya Sama Sama Bagus Gaya Trading Swing Trading Maupun Gaya Trading Day Trading Semua Tergantung Dari Style Dan Pemelihan Model Trading Oleh Rakan Trader Semuanya Kalau Rakan Trader Merasa Bahwa Day Trading Itu Luar Biasa Go ahead Silahkan Ambil Silahkan Ambil Posisi Tersebut Tapi Semuanya Rakan Trader Lebih Condong Ke Swing Trading Jangan Malu Silahkan Menggunakan Gaya Itu Karena Intinya Mau Day Trading Mau Swing Trading Tujuannya Satu Kita Harus Memperoleh Profit Yang Konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Webin Demikianlah Edukasi Kita Kali Ini Saya Berharap Semoga Apa Yang Saya Bawa Kini Bermanfaat Untuk Kita Semuanya Salam Profit Indonesia Indonesia